yang hobi ngemil mari merapat hayo bunda ada yang bisa nebak nih aku mau bikin apa nah betul nih aku mau bikin kacang tojin bahan-bahannya itu sangat mudah dan gampang banget cara bikinnya nah ini aku udah siapin 9 siung bawang putih aku juga pake daun jeruk ini daun jeruknya sesuai selera temen-temen aja, untuk kacang tanahnya ini aku pake kacang tanah kupas dan kacang tanahnya aku pake 1 kg, santannya 800 ml dan ini aku mau blender dulu bawang putihnya pastikan blendernya itu halus, biar dapet tekstur yang halus seperti ini, pastikan blendernya dipotong-potong dulu gitu ya temen-temen, ya pastinya semua temen-temen tuh tau lah ya oke selanjutnya ambil kacang tanah yang sudah dicuci bersih, masukkan ke dalam kuali atau wajan ya lalu ambil bawang putih yang sudah di blender tadi, masukkan juga kesini, pokoknya dituang atau digabung aja semua di dalam kuali ini tapi ngomong-ngomong nih ya bunda kira-kira ada yang belum pernah bikin kacang tojin ini enggak kalau ada nih yang sama sekali belum pernah bikinnya buruan aja deh, bikin sendiri lebih puas ya bunda ya daripada beli menurut aku gitu ya bunda oke lanjut aja ke cara bikinnya ya bunda ini masukkan santannya 800 ml dan daun jeruknya juga jangan lupa dimasukin sekalian, kemudian rebus sampai bener-bener airnya itu menyusut nah disini aku menggunakan api sedang aja bunda ya dan aku aduk-aduk aja gitu bunda sampai mendidih dan jangan lupa tambahkan satu bungkus roiko atau penyedap yang lainnya ya tapi bunda-bunda itu jangan lupa tambahkan secukupnya garam ya ini disesuaikan aja pokoknya bisa diicip juga sih ya karena aku ini dikira-kira aja gitu ngasihnya nah ini udah mulai mendidih jadi aku aduk-aduk gitu bunda supaya tidak lengket gitu bunda ke kualinya karena namanya ini santan ya pasti mau lengket gitu nah ini sudah menyusut bunda matikan aja kompornya diamkan sampai dingin atau bisa langsung ditiriskan gitu ya bunda tapi aku milih atasnya dulu aku goreng gitu nah ini udah bisa langsung digoreng pastikan minyaknya itu udah panas ya ini aku pakai api sedang cenderung kecil gitu bunda biar matangnya itu merata dan tidak gampang gosong bumbunya oke sambil menunggu menggoreng ini mau aku tiriskan sebagian atau semua kacang yang sudah direbus tadi ini aku pakai saringan gitu ya bunda saringan kelapa ya jadi ya tunggu dingin dulu gitu itu pastinya kacangnya nah biar tidak bosen nontonnya jadi videonya aku percepat saja ya buat teman-teman semuanya yang baru bergabung atau baru mampir di video aku jangan lupa di follow atau di subscribe ya teman-teman oke dan ini sudah selesai ya udah warnanya itu udah kuning agak kecoklatan sikit gitu aja dan aku rasa ini sudah mateng dan bisa langsung diangkat atau langsung saja ditiriskan dan ini dia sudah jadi kacang tojennya ya bunda ini beneran enak banget rasanya itu gurih banget gitu bunda pokoknya yang belum pernah coba buruan deh dicoba ini bisa banget buat cemilan keluarga atau pas ada tamu datang gitu bunda bisa buat ide jualan bisa juga buat kue lebaran pokoknya teman-teman ini wajib banget nyobain resep ini ya oke sampai disini dulu videonya terima kasih buat semuanya yang sudah mampir wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati